Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan coach atau mungkin ada peserta dari umum yang telah menyediakan waktunya di malam yang sejuk dingin ini untuk join bersama kita Berbagi Ilmu di acara Binar Berbagi Ilmu Nyarenan. Nah, bertemu lagi dengan saya Anissa Yunus. Semoga nggak bosen ya, ini udah kali ketiga saya memandu acara ini untuk menemani Miss Rose sebagai pembicara kita pada malam ini tentang temanya, lagi-lagi tema yang bernas, tema yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu mengenai Baby Swim dan Spa. Hidroterapi based on neuroscience for baby swim and spa. Jadi, ini materi yang banyak sekali orang tanyakan, terutama sekarang kan banyak ibu-ibu muda yang baru punya anak, lagi unyu-unyu, lucu-lucu. Dia pengen tuh ngelatih anak-anaknya. Gimana sih caranya kita supaya bisa ngajarin anak berenang tanpa bantuan di dalam air, gitu. Nah, ini mungkin saatnya waktu yang paling tepat untuk kita nongkrong di sini, berbagi ilmu, mendengarkan apa yang pengalaman Miss Rose selama menjadi hidroterapis dan menangani Baby Swim dan Spa. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan dulu CV dari Miss Rose. Miss Rose ini, Miss Rose MPT MSC Saidi, lahir 26 Mei 1970. Beliau adalah founder dari Neurosensory Institute, Neurosensory Hydroterapi. Sangat banyak sekali pengalamannya, jadi tidak perlu diperagukan lagi tentang kredibilitas beliau di dunia hidroterapi ini. Beliau adalah vice president di Association Aquatic of Sport Medicine, tutor of association Baby and Kids Swim World, member International Aquatic of Therapy Fakulti di Halloween Method, juga member Journal of Researcher Community International, Master of Physical Therapy, neuroscience, neuropsychologist, speaker public for brain sciences, dan parenting. Itu adalah secuplik dari keahlian Miss Rose. Sedangkan untuk pendidikan yang telah beliau tempuh, bisa kita baca di bagian bawah dari slide. Ada banyak sekali, dan terutama beliau itu adalah researcher untuk physical therapy, neuroscience medical di Harvard Medical School. Jadi pendidikannya itu kalau istilah anak zaman sekarang bukan galeng-galeng ya. Jadi mungkin Miss Rose, karena cukup panjang saya mohon izin untuk biar para peserta saja yang bisa membacanya sendiri. Selanjutnya, supaya mempersingkat waktu, saya lanjutkan kepada Miss Rose untuk sedia open mic dan memberikan materinya mengenai Baby Swim dan Spa. Kepada Miss Rose, the screen and mic is yours. Oke, thank you so much, Miss Anissa. You're welcome. Selamat malam semua, adik-adik. Saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua. Kita bisa sharing ilmu dan pengetahuan. sama-sama kita berbagi ilmu dan pengetahuan. Tidak ada yang lebih atau yang kurang dari kita, tapi kita sama-sama belajar. Untuk kali ini, saya akan bicara tentang hydoterapi berdasarkan kemurian 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 untuk perpulian dan spa. Oke, bisa dibuka slide-nya. Oke. Saat ini mungkin dari tahun sekitar 2000-an sudah memang booming ya masalah tentang Baby Swim dan Spa. Tapi kebanyakan tidak berdasarkan berdasarkan Neuroscience, tapi hanya berdasarkan untuk sekedar istilahnya olahraga dan perawatan bayi. Nah, seiring dengan zaman dan ilmu dan pengetahuan, akhirnya banyak penelitian-penelitian tentang Baby Swim dan Spa berdasarkan Neurodevelopmental atau berdasarkan Neuroscience Ilmu Sarab. Ini berdasarkan atas perkembangan tumbuh kembang bayi dari masa 0 sampai 5 tahun atau di golden age. Oke, next. Neurosensor Rehydroterapi kita punya tentang Baby Swim and Spa based on Neuroscience dengan SOP-nya, sistem operasional prosedurnya, branding atau physical therapy in pediatric. Maksudnya, pediatric kita memang khusus untuk bayi dan anak-anak. Dua, kita perlakukan berenang. Berenang basic swimming buat baby, tapi tidak berdasarkan atas gerakan-gerakan yang memang standar. Berdasarkan atas gerak refleks primitive bayi di dalam janin ketika masak di dalam kandungan 8 gila. dan ada masak terapi in pediatric. Setelah kita berenang, kita akan melakukan masak terapi in pediatric. Halo, bereng. Saya mendetak sering. Oke. Di sini saya tidak akan banyak menjelaskan tentang Baby Swim and Spa. Saya akan menjelaskan poin-poin-nya saja. Nanti ada video-video yang nanti akan membuat adik-adik semua bertanya. Jadi memang kita lihat video, kita akan bertanya nanti. Supaya akan lebih jelas lagi. Kalau misalnya penjelasan mengenai slide saja tidak cukup. Tapi begitu kita lihat video, kita akan banyak bertanya dan akan banyak hal-hal yang memang tidak kita ketahuin, kita ingin ketahuin. Oke, next. Di Baby Swim and Spa berdasarkan neuroscience, biasanya di klinik-klinik hidroterapi buat baby, biasanya hanya brain gym saja atau snap attack saja. Jadi brain gym itu gerakan-gerakan untuk optimalisasi untuk merangsang aktivitas otak yang dilakukan dan membantu untuk sensor integrasi si bayi lebih optimal lagi. Nah, kebanyakan di Baby Swim klinik hanya brain gym saja tapi tidak physical therapy in pediatric. Maksudnya dia tidak tidak observasi meskipun bayi ini sehat, tapi adakah kemungkinan-kemungkinan bayi ini punya semacam misalnya kondisi saat dia akan baby swim misalnya dia susah BAB. Satu. Terus kedua, si Baby misalnya nafsu makannya sedikit atau dia misalnya insomania atau dia kurang kurang bisa tidur malam. Nah, sebenarnya kalau di physical therapy in pediatric kita observasi semua gitu. Jadi berdasarkan sensory integrasi si bayi tadi kita akan cek dan berdasarkan juga atas kondisi keadaannya dia saat itu adalah sehat atau tidak sehat atau misalnya ada sedikit gangguan. Oke, next. sepertinya berenang untuk baby memang booming banget tapi yang kita yang kita utamakan di sini adalah bukan gerakan seperti misalnya gaya dada si bayi harus bisa mengikuti instruksi, tidak. Tapi memang lebih untuk mengulang kembali gerakan kicking di bayi bayi pada saat usia 8 bulan di kandungan itu adalah ada punya gerakan kicking gerakan reflex primitif. Makanya kenapa ketika di luar negeri bayi-bayi di usia di bawah 7 bulan dia akan ada gerakan reflex begitu masuk ke air. Tapi begitu di atas 7 bulan gerakan kickingnya akan hilang. Nah, di luar negeri diutamakan di bawah 7 bulan sudah masuk kolam renang. Kenapa? Ketika bayi masuk kolam renang dengan gerakan-gerakan dasar dan gerakan-gerakan yang memang ada hubungannya dengan gerakan reflex primitif si bayi itu sama saja untuk mengoptimalkan sistem sara pusat otak si bayi. Terutama untuk kognitifnya untuk memorinya untuk fine and gross motornya jadi istilahnya motor kasar dan halusnya akan lebih teroptimalisasi lagi. Nah, ketika berenang di dalam air terutama untuk bayi-bayi itu mengoptimalkan satu sensory integrasinya. Mengoptimalkan juga multiple intelligence. Jadi multiple intelligence itu yang kita tahu adalah misalnya kecerdasan logika. Kecerdasan logika itu misalnya dia mudah si anak ini mengingat angka-angka. Atau si anak suka musik, mendengarkan musik. Nah, di multiple intelligence ini banyak sekali kecerdasan-kecerdasan. Ada kecerdasan logika, kecerdasan bahasa, ada kecerdasan musik, interpersonal, ada kecerdasan macam-macam ya. Jadi, di sini akan dioptimalkan. Kita akan gali supaya di masa 0 sampai 3 tahun itu tetap ada pertumbuhan cepat, 80 persen pertumbuhan otak bayi. Ketika di atas 3 tahun itu sisanya 10 persen. Di atas 6 tahun lagi sisanya 10 persen. Nah, inilah yang memang kita coba supaya si bayi dalam masa usia 0 sampai 3 tahun itu optimal. Pertumbuhan sel-sel otaknya koneksi sistem secara pusat otaknya. Dan kematangan sel-sel otaknya akan mempengaruhi tumbuh kembang si bayi ini tadi. Sampai nanti impact-nya adalah ketika dia masa duduk di kelas misalnya primary school atau SD SMP-SMA itu akan terlihat anak-anak yang berenang di usia bayi akan lebih cerdas. Karena memang stimulasi 0 sampai 3 tahun itu akan lebih cepat 80 persen pertumbuhan sel-sel otaknya. Makanya kenapa di air akan lebih mudah bergerak gerakan kaki gerakan tangan persenian joint motion-nya semua lebih fleksibel dibanding ketika kita misalnya di atas darat. Ketika di air posisi misalnya cycling saja menendang anak-anak bayi bisa berkali-kali tapi ketika di darat kita akan mengalami hambatan. Misalnya ketika dia tidur posisi tidur saja dia menendang-menendang dia akan terhambat dengan tempat tidur. Kalau di kolam renang tidak anak akan lebih mudah lebih relax untuk menggerakkan kaki dan tangannya. Dan terutama sekali adalah masalah breathing control. Jadi istilahnya sistem pernafasan paru-paru dan jantung untuk si bayi. Kenapa sangat penting sekali? karena di masa 0-3 tahun tumbuhan otot-otot pernafasan dan jantung itu sangat sangat dibutuhkan untuk optimalisasi sistem sirkulasi darah sistem kardionya sistem apa ya metabolismenya juga sistem nutrisinya juga itu sangat terpengaruh. Makanya ketika di usia 0-3 tahun terutama bayi-bayi itu akan sangat terbantu sekali dengan belajar di masa bayi dengan suatu gerakan-gerakan berenang yang memang bukan standarnya seperti orang anak-anak SD misalnya atau anak-anak kindergarten belajar. Jadi memang lebih banyak gerakan kaki lebih banyak breathing controlnya karena begini ketika di usia 8 bulan itu kan ada anak bayi memang di dalam janin ada air ketuban otomatis dia memang bernafas sistem pernafasannya terbiasa di dalam air. Jadi ada namanya kalau di sistem neurodevelopmental itu kita sistem ampibi jadi ketika di masa 0 sampai 8 bulan itu si anak bisa bernafas otomatis di dalam air. Nah itulah yang sebenarnya di luar negeri dicoba dengan penelitian penelitian terkentu ternyata memang optimal sekali untuk breathing controlnya terutama medula oblongata itu termasuk di bagian otak yang mengatur pernafasan mengatur jantung mengatur sistem pernafasan dan sirkulasi oksigen di sel-sel otak untuk membantu pertumbuhan si anak lebih optimal lagi. oke dan di masa bayi terjadi perbaikan-perbaikan sistem metabolisme juga misalnya si bayi susah BAB atau misalnya dia makan lebih ke picky eater atau lebih ya istilahnya nafsu makannya kurang maka dengan berenang akan membantu perbaikan-perbaikan metabolismenya demikian juga yang tadi saya jelaskan dengan penapasan dan jantung sistem eliminasi termasuk istilahnya BAB dan BAK itu akan lebih mudah akan lebih lancar ketika si anak belajar berenang dengan sistem alami maksud saya itu akan lebih mudah lagi sistem eliminasinya lebih baik sistem kognitif dan memori juga akan lebih baik ketika si bayi sudah masuk kolam di usia sebenarnya di bawah 7 bulan jadi tidak hilang gerak refleks kikinya dan gerak refleks pernafasannya di dalam air nah ketika di atas 7 bulan kita mengajarkan bayi berenang itu gerak kikinya sudah mulai hilang sistem refleks pernafasannya di dalam air sudah mulai kurang sudah ada rasa takut di atas 7 bulan makanya yang kita utamakan sebenarnya based on neuroscience itu kebanyakan kebanyakan di kita hayuk berenang anak-anak di atas 1 tahun ataupun di bawah 1 tahun misalnya 9 bulan tapi mereka lupa gerak refleks kikinya sudah hilang dan gerak refleks pernafasan di airnya juga sudah hilang nah itu butuh proses untuk supaya misalnya si anak formal moments lagi di air pendekatan lagi dia nyaman dulu di air ketika anak sudah nyaman baru bisa kita secara relaksasi mengajarkan titik berenang misalnya ketika bayi berenang kita tidak bisa mengajarkan seperti kita mengajarkan anak-anak misalnya anak-anak SD berenang tapi kita bisa dengan misalnya relaksasi bernyanyi dengan lagu-lagu kesukaan si bayi atau permainan permainan apa namanya permainan-permainan dengan warna-warni tertentu yang bantu untuk si bayi tertarik di kolam dengan bola-bola itu sebenarnya adalah membantu sistem kognitif dan memorinya mengenal benda-benda benda-benda di sekitarnya dengan lebih baik jadi kita sudah mengajarkan juga bahasa juga lebih baik nah itu makanya kenapa sistem berenang di luar lebih diutamakan untuk lebih mengoptimalkan neuroscience sistem secara pusat si bayi tadi di Indonesia kita lebih banyak misalnya untuk sepeda istilahnya pengenalan air terus untuk kasus-kasus tertentu seperti massage terapinya tidak berdasarkan pediatri tapi tapi memang cuman standar biasa jadi yang saya pikirkan adalah alangkah baiknya sebenarnya kita mengenal lebih dalam lagi sebenarnya maksud dari baby swim and spa based on neuroscience itu adalah kita memang bantu untuk tumbuh kembang si anak tadi ketika kita cuman setengah-setengah mengajarkan bayi berenang mengenalkan apa namanya mengenalkan baby swim and spa untuk si bayi cuma sekedar sebagai perawatan sebenarnya sayang sekali lebih banyak digali lagi bahwa si bayi sebenarnya bisa lebih optimal lagi semua sistem pertumbuhannya di samping tadi memang ada perawatan-perawatan bayi yang mendukung si bayi akan lebih sehat semuanya saling mendukung cuman kadang-kadang kita melupakan mengelupakan bahwa tujuan kita sebenarnya untuk mengajar bayi berenang apa apakah cuma cuman sekedar relaksasi apakah cuma cuman bermain saja jadi sebenarnya harus satu kesatuan jadi si bayi juga dari awal sudah diajarkan bahwa belajar itu bukan suatu beban meskipun di air belajar itu ada sesuatu yang menyenangkan oke next oke setelah berenang kita bisa melakukan massage therapy in pediatric jadi massage therapy in pediatric itu adalah terapi pijat untuk bayi ya tapi disesuaikan dengan kondisi bayi misalnya si bayi punya masalah dengan penapasan misalnya si bayi punya masalah dengan nafsu makan ataupun sama sekali tidak ada masalah kita bisa lakukan massage therapy untuk secara keseluruhan untuk membantu sensor integrasinya terutama tactile sense-nya jadi dengan massage therapy in pediatric membuat bayi merasa lebih tenang dan nyaman pijatan pada bayi dapat merangsang sistem syarat pusat otak melancarkan pencernaan membuat bayi lebih di dunia mengurangi kadar bilir jadi kadang-kadang bayi baru lahir ada yang suka kuning dengan bantuan massage therapy pun itu akan kadar bilir lebih baik dan memperkurat hubungan antara orang tua dan bayi jadi bonding jadi sebenarnya begini baby swim and spa lebih dianjurkan adalah dengan ibu dan anak atau ayah dan anak di air sama-sama melakukan baby swim and spa ketika misalnya dilakukan oleh orang lain bonding-nya antara ibu dan anak tidak terjadi yang kita utamakan adalah bonding antara orang tua dan bayi ikatan erat lahir dan batin itu yang kita utamakan karena di saat itu adalah masa-masa tumbuh kebang si bayi masa-masa dia mengenal orang tuanya masa dia mengenal bahwa ada rasa nyaman ada rasa secure di dalam rasaan bayi oke next oke ini salah satu contoh ada gerakan-gerakan unbranging jadi gerakan unbranging gerakan senam otak gerakan senam otak kita adalah gerakan-gerakan yang membantu optimalisasi perbaikan-perbaikan sistem penglihatan auditori keseimbangan sistem keseimbangan otak kiri dan otak kanan kita bisa lihat disini salah satunya adalah misalnya mengangkat tangan saja adalah memperbaiki metabolisme tubuh bayi jadi kondisinya posturnya akan lebih baik dan misalnya dengan gerakan menghilang itu membantu sistem jembatan otak kiri dan otak kanan lebih stabil untuk fungsi bahasa untuk fungsi fungsi interaksi sosial komunikasi dan lain-lain dan misalnya ini juga kita ada ada disini ada contoh misalnya massage untuk tangan tangan adalah refleksi dari otak kita jadi ketika kita memasaj memijat tangan dengan gerakan-gerakan tertentu dan titik-titik tertentu artinya kita menstimulasi otak bayi tadi membuatnya lebih nyaman membuatnya sistem sensor integrasinya lebih baik itu adalah hubungannya ketika dilakukan massage terapi untuk bayi dan ketika setelah sebelum misalnya dia physical therapy atau brain gym berenang dan massage itu akan membuat si bayi benar-benar relax terhadap tubuhnya biasanya si bayi akan lebih nyaman tidak ada tantrum self-regulasi untuk emosinya juga akan lebih baik dan membantu si bayi tumbuh kembangnya lebih optimal oke next oke jadi sebenarnya begini ketika kita melakukan baby swim hand spa bisa kita lakukan di klinik-klinik klinik-klinik tertentu biasanya kan cuma seminggu sekali atau seminggu dua kali sebenarnya tidak optimal untuk masalah stimulasi otaknya makanya disini disebutkan bahwa sebenarnya orang tua ibu ataupun ayah harus lebih tahu bagaimana cara memasaj bayinya karena sebenarnya dengan memasaj bayi akan membuat si anak lebih percaya diri kita memang akan membuat si bayi tadi lebih self-confidence satu terus kedua tactile sense-nya tactile sense itu sangat berpengaruh untuk sistem regulasi emosinya oke nah ketiga adalah dengan masaj terapi akan membuat sakit-sakit tertentu seperti misalnya dia lebih mudah batuk pilat lebih mudah misalnya sakit perut itu akan lebih minim lagi dengan masaj terapi jangan pernah takut ketika habis berenang kita masaj bayi bahwa berenang akan menyebabkan masuk angin enggak 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 sama sekali karena si bayi bergerak aktif dan kita membantu si bayi juga untuk belajar gerakan-gerakan dasar yang memang adalah kebutuhan si bayi itu tersebut tadi oke jadi saya sangat anjurkan sebenarnya masaj itu dilakukan setiap hari untuk baby bukan cuma sekedar misalnya ketika dia pergi ke klinik saja karena yang dibutuhkan adalah stimulasi yang terus-menerus karena kita membantu optimalisasi pertumbuhan sel otak tadi di masa 03 tahun yang 80% ini ketika kita bisa melakukan percepatan pertumbuhan sel otak 80% ini maka itulah disebut namanya golden age jadi itu masa-masa masa anak masa-masa bagaimana kita menstimulasi otak anak lebih baik lagi tapi ketika kita minim melakukan stimulasi-stimulasi untuk bayi maka akan terjadi adalah masa-masa kritis bayi tidak heran ketika kita misalnya di masa sekolah kita bisa lihat anak yang sangat pendiam sekali ditanya baru jawab kalau tidak ditanya dia akan membisu itu satu terus kedua ada juga yang misalnya anak-anak yang tidak bisa diam memang dia belajar secara kinestetik tapi secara regulasi emulsinya dia tidak terstimulasi dengan baik karena memang di masa 0-3 tahun tadi stimulasi kurang maka akan terjadi adalah masa kritis si bayi jadi ada muncul gangguan-gangguan yang mempengaruhi tumbuh kembang bayi tadi masalah misalnya dia jadi slow learner atau istilahnya dia lambat untuk menerima pelajaran atau fast learner itu tergantung dengan stimulasi ketika dilakukan di masa 0-3 tahun tadi dan yang perlu kita ketahui adalah di masa 0-3 tahun anak sistemnya adalah mendownload semua apa yang dia lihat apa yang dia jengar apa yang dia rasakan ketika di atas usia 5 tahun dia akan mengaplikasikannya di dalam kehidupannya makanya hati-hati ketika kita berbicara dengan bayi yang misalnya dia belum bicara pun tapi dia sudah bisa merekam apa yang kita katakan dan itu akan diulang kembali ketika dia sudah bisa bicara dan ketika dia sudah bisa merefleksikan dirinya dalam kehidupannya minimal di masa SD oke next oke nah ketika kita melakukan gerakan-gerakan renang sebaiknya kita melakukan juga gerakan-gerakan relaksasi misalnya bernyanyi sambil kita menggerakkan tangan menggerakkan kaki bayi kita bernyanyi tidak diam oke kita bisa menggunakan media misalnya mainan-mainannya bisa menggunakan sesuatu yang misalnya alfabet abjad kita bisa kenalkan karena memang seperti saya bilang di usia 0-3 tahun ada mendownload semua apa yang dia lihat apa yang dia dengar apa yang dia rasakan itu tidak tidak ada yang sia-sia ya ada orang yang bicara dia masih kecil mana ngerti tidak ketika saat itulah sebenarnya memang percepatan 80% pertumbuhan sel-sel otak bayi itu terjadi ketika kita menstimulasi di masa 0-3 tahun jadi tidak ada yang sia-sia yang merekam semua apa yang kita berikan termasuk misalnya lagu-lagu yang mengandung misalnya pembelajaran seperti misalnya angka-angka ataupun alfabet atau kata-kata baru itu akan membantu si anak fungsi bahasanya lebih optimal lagi jadi di masa ketika kita mengajarkan berenang untuk bayi di masa itulah sebenarnya kita bisa menggali kemampuan ibunya supaya bisa membantu si anak belajar secara rileks kenapa ketika di usia SD karena kita misalnya membiasakan tidak membiasakan anak belajar si anak merasa belajar itu adalah sesuatu yang beban tapi ketika kita di masa bayi sampai di masa 0-6 tahun kita mengajari anak dengan sistem yang lebih rileks dia merasa belajar itu bukan sesuatu yang beban belajar itu sesuatu yang menyenangkan ketika di SD bila itu terjadi di masa 0-6 tahun maka ibarnya adalah ketika dia belajar di sekolah dia akan lebih rileks tapi ketika tidak membiasakan pembelajaran secara rileks dengan sistem yang kita gunakan dalam lingkungannya misalnya mainannya dia di masa SD dia akan merasa belajar itu sesuatu yang menakutkan belajarnya ketika mau ujian saja jadi tidak belajar secara bersenambungan belajar tidak merupakan sesuatu yang memang menyenangkan buat si anak itu imbas dari kita stimulasi di masa 0-3 tahun tadi oke next sudah habis mis oke coach bisa video ya biar nanti kita banyak pertanyaan disini terima kasih Miss Rose materinya super sekali terima kasih sekarang kita saksikan dulu videonya ya ya jadi kalau kita lihat video ini kita akan banyak pertanyaan akan banyak hal-hal yang membuat kita terpancing karena kan gambar video itu seribu kata beda dengan ungkapan kata-kata dia mengandung makna oke ini video saya zaman dulu ini dari youtube ya Miss ya iya ini video saya video saya zaman dulu zaman zaman dulu oh cantik jangan dulu ini linknya ada di youtube ya Miss ya iya oke nanti mungkin bisa dibagikan linknya ya Miss ya boleh jadi ini adalah hubungan antara gerakan renang dengan pertumbuhan sel otak jadi ketika kita memanfaatkan swimming berenang itu sama aja kita memberikan pengajaran-pengajaran gerakan-gerakan renang dasar untuk anak-anak bayi maupun toddler ini yang tadi saya jelaskan adalah masalah stimulasi ketika di masa golden age itu akan membantu meningkatkan sistem multiple intelligence atau kecerdasan ganda pada anak-anak ya ini kita sudah tahu semua termasuk berenang adalah treatment untuk special new children ketika berenang pun kita akan menstimulasi sensory integrasi kita dan akan membantu bagaimana pertumbuhan sel-sel otak sistem serapusat otak anak itu akan lebih matang dan membuat anak lebih power lagi ya oke oke secara psikologi memang tadi bisa disebutkan jadi untuk good nutrition good stimulation dan lebih utama kita memang harus mengajarkan anak dengan happy ya ya ini bayi usia 6 bulan ya jadi pengenalan air dibantu sama maminya supaya dia lebih percaya diri tadinya ini namanya Zeki Zeki itu alergi terhadap air biasa jadi mandinya juga pakai akua tapi dengan berenang alerginya berkurang sampai bisa dia menggunakan air biasa untuk mandi ini kegiatan ekstra kurkuler di BPK Penabung ini semua anak-anak happy yang tadinya memang banyak yang takut air tapi kita buat farm di masa golden age bagaimana mereka menganggap renang itu adalah sesuatu yang menangkan yang istilahnya orang tua menit berpikir bahwa penyebab penyakit penapasan ini air dingin banget ya jadi ini di dalam ruangan tapi anak-anaknya happy sebelum melakukan berenang biasanya kita berenji dulu senam otak dulu oke oke sebenarnya dengan mengajarkan bayi berenang kita membantu auditor dia membantu sistem penglihatan dia visualnya dan membantu juga untuk pengenalan objek ya ketika bayi kan sebenarnya dia lebih mengenal objek daripada dia verbal saya selalu utamakan maminya harus ada dan maminya harus interaksi juga karena memang yang dibutuhkan adalah bonding antara ibu dan anak dan ketika si maminya mendampingin pun tidak hanya hari ini aja besoknya si maminya juga ingin melatih anaknya jadi saya selalu menyarankan bahwa sebenarnya berenang itu alangkah baiknya dilakukan oleh orang tua juga untuk anaknya bukan sekedar untuk pergi ke klinik baby swim and spa ya ini pertumbuhan sel otak ya di masa 0-3 tahun terjadi percepatan 3 kali di masa di atas 6 tahun ya dengan kita bawa bayi ke kolam renang berarti kita menstimulasi motor kasar dan halusnya koordinasi gerakan-gerakannya ini airnya dingin banget tapi anaknya kuat di air dingin justru sebenarnya oksigen lebih banyak daripada di air hangat karena di air hangat kualitas oksigen sedikit jadi sirkulasi untuk oksigen yang optimal kurang sekali akan menyebabkan malah sesak nafas ya ketika di air hangat tapi di air dingin justru sebenarnya membantu si anak lebih imunnya lebih kuat ini anak-anak happy-happy banget meskipun airnya sedingin es karena di dalam ruangan dan mereka ketika misalnya ada kegiatan ekstrakukuler diliburkan mereka bisa nangis bisa minggu depannya bisa menunggu di kolam renang saking mereka happy-nya makanya ini kolam renang disebut juga swimming pool make happy children oke bisa kita teruskan ya ini kita latihan sebenarnya sama dengan gerakan trolling ya gerakan amerang oke ini murid SCG school dia autis ini tadi saya sebut misalnya tentang breed control medula oblong gata yang bantu untuk sistem penapasan kita jadi lebih optimal lebih bagus lebih panjang oke ini saya bantu dia untuk breed controlnya jadi untuk mengkontrol penapasannya karena dia membutuhkan stimulasi pernafasan pertama oksigen gerakannya sangat kaku tapi udah lumayan banget bisa bergerak sinkronisasi dan ada koordinasi gerakan sebelumnya dia latihan di sekolahnya perlu bantuan untuk motor kasar dan halusnya oke next miss bisa dicepetin miss oke i think it's enough video kedua deh boleh miss ini penjelasan freestyle aja boleh video kedua miss oke ini khusus bayi ya jadi untuk bayi-bayi dia bisa merasakan tekanan hydrostatik dan hydrodinamik bermain bersama orang tua merasakan pecikan air gerakan air ini semua di bawah 7 bulan ya karena yang tadi saya bilang disana lebih diutamakan adalah untuk kebutuhan kognitifnya sistem secara pusatnya dan gerak refleks kicking yang belum hilang di bawah 7 bulan dan gerakan apa tadi saya sebut ya sistem refleks primitifnya jadi di air pun dengan usia begini bisa berguling di air sistem penapasannya sudah terbiasa tapi ketika di atas 7 bulan kita harus melalui pendekatan-pendekatan yang memang butuh proses waktu sistem refleks penapasannya belum hilang di bawah 7 bulan ketika dimasa janin di dalam air ketubang jadi kita memang buat happy bayi-bayinya jadi ketika kita mengajakkan bayi berenang dengan gerakan-gerakan dasar kicking tadi gerakan-gerakan controlnya tadi sebenarnya kita mengenalkan sesuatu yang alami untuk bayi-bayi dan untuk membantu juga sistem stimulasi otaknya lebih baik lagi ini saya bilang tadi dengan permainan tidak membuat si anak jadi takut dengan air nyaman dengan air nah ketika dengan ibu dia merasa secure rasa aman nyaman karena yang kita butuhkan adalah si bayi harus relax dan bisa mengenal air dengan baik oke lucu banget oke ini kita jam-jam sebenarnya bantu untuk sensor integrasi naik atas turut bawah ke atas itu otak belakang ke depan otak belakang naik turun itu bantu untuk performa dan komunikasi semua bagian-bagian otak kita bisa lihat gerakan-gerakan dasar yang bisa kita lakukan ketika mengajak bayi berenang ketika coach wind juga misalnya punya dapat pasien atau murid bayi kita harus buat bayi serileks mungkin di air dengan berenang bersama berkelompok dia sama saja melakukan interaksi sosial dan komunikasi meskipun non-verbal karena ketika masa bayi begini yang dia kenal adalah objek wajah objek gambar jadi komunikasinya berbeda bisa lihat interaksinya senyum ketawa itu buat anak-anak buat bayi mengenal lingkungannya teman-temannya dan perilaku teman-temannya juga jadi banyak banget manfaatnya dan ketika bayi-bayi ini mempertemu dengan orang yang tidak dikenal dia udah gak takut kalau bayi banyak istilahnya banyak gak keluar dari rumah atau di dalam aja itu menyebabkan si bayi punya rasa takut insecure mencoba merabat temannya itu juga salah satu untuk stimulasi tactile sense oke thank you sudah lihat videonya boleh siapa yang ingin bertanya ke Miss Anissa mungkin oke sudah ada dua pertanyaan Miss Ross terima kasih banyak videonya tadi dan ulasannya kita beralih selanjutnya ke pertanyaan dari peserta ada dua pertanyaan pertama dari Coach Dwi malam Miss Rose izin bertanya kebetulan besok pagi saya ada murid baru mau mulai les baby baby usia dua tahun yang mana mamanya menginfokan saya latih sensorinya memang baby ini mamanya bilang masuk anak ABK nah yang saya mau tanyakan jenis latihan atau gerakan di air apa saja yang bisa membantu stimulasi perkembangan sensorinya supaya dapat latihan gerakan hidroterapi dengan optimal terima kasih sebelumnya oke oke Miss Dwi thank you pertanyaannya jadi kalau kita bicara tentang sensory integrasi berarti ada hubungannya dengan visual auditory auditory ataupun vestibularnya juga dan propiseptifnya nah untuk bayi sebaiknya ketika di dalam kolom renang kita coba seperti yang kita pernah pelajari meski bayi sambil bersandar di tubuh kita itu termasuk untuk bonding antara kita dengan dengan kulit dia harus bisa rasakan sentuhan kulit kita dengan bayi tadi dan maju jalan ke depan oke itu untuk otak belakangnya mundur lagi dan swing harus swing swing di ayun itu untuk vestibular untuk keseimbangan dan berputar juga sama untuk vestibular sensnya ketika sudah lakukan gerakan maju mundur itu sama saja kita melakukan sensory integrasi stimulasi untuk bayi tadi nah ketika melakukan gerakan gerakan sensory tadi kita bisa lakukan juga dengan bantuan apa namanya ya mainan bayi misalnya ada bunyi kerincing ya kan ada ya untuk permainan bayi kita bisa arahkan misalnya matanya kemana kita bisa lihat gerakan visualnya atau kita bisa bunyikan kerincing tadi atau alat musik apapun yang bisa dibawa ke air nah itu bisa bantu pendengarannya juga jadi memang dibuat serilat mungkin untuk bayi ada tadi gerakan tadi kita bisa lihat gerakan misalnya jam bayi bisa dibawa jam tapi kita bisa lihat juga lihat ekspresi wajahnya biasanya kalau jam kita awalnya harus lihat wajah ekspresinya responnya dia apa rasa takutnya biasa atau tinggi kalau rasa takutnya biasa berarti kita bisa pelan-pelan sambil sampai tapi kalau rasa takutnya tinggi kita harus hati-hati karena ketika kita mencoba melakukan stimulasi sensory integrasi di kolam tidak hati-hati tidak melihat respon si bayi maka si bayi akan trauma akan ketakutan jadi utamakan adalah memang kita melihat respon wajah si bayi tadi oke dan kedua adalah kita melakukan gerakan-gerakan tangan jadi misalnya kita buat tapping tapping in the water jadi kita gerakan telapak atau jari-jari tangan bayi untuk menepuk air itu dia bisa merasakan sensasi air atau spacing spacing the water oke kaki juga sama kaki bisa kita pelan-pelan jangan cycling dulu tapi gerakan kanan-kiri seperti gerakan kaki bebas tapi tanpa power ya jadi kita cuma pengenalan aja dulu jadi memang untuk bantu sensory integrasinya dan sebenarnya ketika kita bayi baru pertama kali sebenarnya kita memang harus warming up di pinggir kolam kita ajak nyanyi si bayi karena akan bantu ada akan bantu si bayi lebih relaks dengan misalnya bisa kita tanya ke orang tuanya bahwa bayinya suka lagu-lagu apa dan memang kita memang sebenarnya coach swim ataupun hydroterapis itu memang harus hafal lagu-lagu anak-anak karena memang tujuannya adalah kita kita mengajarkan berenang dengan relaks bukan dengan sesuatu yang memang menegangkan atau menakutkan ketika kita bernyanyi untuk anak-anak itu akan bantu anak-anak untuk lebih relaks lagi bahwa lebih nyaman lagi untuk untuk dirinya maka dia akan lebih mudah untuk belajar dan akan lebih betah di air itu buat sensory integrasinya jadi untuk utamanya memang adalah gerakan-gerakan yang tadi saya katakan dan salah satu lagi adalah gerakan posisi tidur tapi dengan posisi kita swing oke jadi kita bawa bayi itu bantu buat vestibular ketika kita gerak maju ke depan dan mundur kita harus gerakan di tengah-tengah kita harus berputar itu buat bantu juga vestibularnya akan bantu mudah sensory integrasinya lebih optimal lagi nah misalnya begini kita bisa cek untuk diri kita sendiri misalnya kita berdiri di tengah-tengah ruangan kita berputar tiga kali empat kali aja kita oleh enggak ya disitu kita bisa merasakan sebenarnya sensory integrasi kita juga perlu di stimulasi ya jadi gak jauh-jauh jadi sebenarnya itulah utamanya sebenarnya kenapa sensory integrasi itu butuh stimulasi karena memang untuk mematangkan sistem sel sarap pusat otak anak tadi ketika sistem sarap sel pusat otak anak tadi lebih optimal berarti nanti imbasnya adalah ketika dia dimasa duduk di SD akan lebih mudah untuk menerima pelajaran akan lebih mudah dia fokus akan lebih mudah dia untuk memorinya bisa jangka manjang itu yang sebenarnya imbas dari pembelajaran berenang di masa-masa bayi atau anak-anak di usia golden age oke ada lagi Miss oke terima kasih Miss Rose pertanyaan selanjutnya mungkin mirip-mirip ya Miss Rose izin sama-sama Coach Dwi selanjutnya pertanyaan dari Dede Nur Lela dari Serang Miss Rose izin bertanya apakah ada gerakan khusus untuk mengajarkan bayi di bawah usia 2 tahun oke di bawah bayi usia 2 tahun sebenarnya kita bisa gerakan cycling satu cycling pertama gini satu cycling dulu kedua kicking ketiga adalah gerakan tangan untuk tapping di air mengenalkan air di wajah di kepala itu gerakan dasar semua jadi gerakan buat relaksasi terus gerakan posisi si bayi tengkurat tengkurat adalah gerakan refleks primitif ketika bayi di usia 2 bulan itu kita bisa bantu si bayi tapi tetap kita lihat posisi lehernya seperti apa sebenarnya saya kalau untuk menggerakkan bayi kita tidak usah pakai pelampung karena pelampung itu membatasi gerak bayi tapi ketika kita mencoba si bayi bergerak dengan bebas kita boleh pakaikan pelampung kita lepas pelan-pelan dan inti utamanya adalah sebenarnya membuat si bayi relax dulu nyaman dulu di air baru kita bisa ajarkan gerakan-gerakan dasar jadi kicking cycling gerakan tangan tapping salah satunya lagi adalah kita menyediakan bola-bola bola-bola kecil yang ringan itu jadi kita tiup bola itu di air itu membantu untuk belajar sistem pernafasannya di air ketika tadi di bawah usia 7 bulan kita bisa mencing si bayi untuk pernafas di dalam air misalnya dengan pelan-pelan menyiram wajahnya dengan menyiram wajahnya dengan siraman air kita bisa lihat sistem pernafasnya seperti apa kalau dia misalnya dia agak-agak maget itu berarti sistem refleks pernafasannya di dalam air sudah hilang atau mulai hilang kita bisa lihat guyuran air di wajahnya dia responnya seperti apa makanya ketika sebelum kita mengajarkan bayi masuk ke dalam air adalah kita melihat respon siraman air di wajahnya ketika dia lebih relaks ketika dia tidak mengalami rasa ketertakutan sudah hilang rasa ketertakutannya baru kita bawa bayi menyelam oke jadi itu adalah gerakan-gerakan dasar semuanya oke oke terima kasih misro selanjutnya pertanyaannya dengan resensi ada tiga penanya wah langsung empat wah banyak dari coach dian gunanti dulu silahkan di unmute dan nyalakan kameranya jika memungkinkan terima kasih coach nisa selamat malam misro saya tertarik dengan pembahasan tadi misro itu menyebutkan bahwa ada gerakan refleks primitif bayi ketika dikatakan 8 bulan ya ada beberapa yang misro sebutkan seperti cycling kicking kurakan tangan kemudian tengkurat apakah itu termasuk dalam refleks primitif bayi yang tadi misro sebutkan di itu satu ya selanjutnya di golden age itu kan umurnya dari 0 sampai 5 tahun gerakan yang dilakukan ini apakah sama di usia tersebut dari 0 sampai 5 dengan menggunakan refleks primitif bayi tadi atau ada yang membedakan di usia dari 0 sampai 3 atau sama dari 0 sampai 5 steppingnya sama kemudian bagaimana meyakinkan ibunya bahwa itu aman untuk bayi apakah ini coach yang pegang atau memang ibunya yang kita hanya memandu untuk melakukan gerakan terima kasih banyak misro oke sama-sama saya langsung jawab ya mis oke oke coach dian tadi yang saya sebutkan gerakan gerakan kiking gerakan cycling terutama ini gerakan kiking itu gerakan refleks 8 bulan di dalam kandungan ketika di dalam air ketuban oke itu terutama di dalam air ketuban di masa 8 bulan itu gerakan refleks itu tidak akan hilang di bawah usia 7 bulan di atas 7 bulan dia akan hilang pelan-pelan dan satu lagi adalah gerakan adalah break control medula oblong gata jadi itu adalah bagian dari sistem pusat otak kita yang mengatur pernafasan di dalam air makanya kita sebenarnya ada punya macam banyak gerak refleks termasuk gerak refleks ampidi tadi yang saya sebut tadi break control tadi di masa 7 bulan itu dia tidak akan hilang oke nah maka baiknya memang kita mengajarkan bayi di bawah usia 7 bulan nah untuk misalnya tempura atau tapping ke air atau misalnya dia menggapai ketika dia tempura kan ada bayi yang belajar untuk menggapai sesuatu gitu terus tiba-tiba nah itu gerak refleks juga sebenarnya jadi di masa 03 tahun itu yang ditujukan adalah gerakan neurodevelopmental gerak refleks primitive bayi yang bantu sebenarnya supaya stimulasi otak dan pematangan sistem sel sel pusat otak tadi lebih bagus lagi lebih optimal lagi ketika begini ketika misalnya kita lakukan kicking kicking itu adalah gerakan crossline midline gerakan bergantian itu sebenarnya bantu untuk keseimbangan otak kiri dan otak kanan ada jembatan otak kiri otak kanan ketika gerakan misalnya crossline midline ini kurang kurang didapat oleh si bayi maka jembatan otak kiri otak kanan ini adalah fungsi dari bahasa fungsi dari interaksi sosial fungsi dari interaksi komunikasi ketika si bayi tidak atau kurang mendapatkannya maka nanti di masa pertumbuhan bayinya dia bisa jadi speech delay atau dia telat bicara atau bisa jadi juga dia tidak fokus di sekolah karena memang sistem secara pusat otaknya terutama jembatan otak kiri otak kanan mengalami penebalan kurang stimulasi makanya kenapa disebutkan baby swim and spa based on neuroscience pada sistem sarap kita karena memang bantu untuk stimulasi si bayi tadi tumbuh kembangnya lebih bagus lagi di masa golden age tadi jadi tapi 0-3 tahun itu adalah percepatan 80% pertumbuhan sel otak 3 tahun percepatan lebih 3 kali daripada di usia di atas 5 tahun sisa 5 tahun itu cuma 20% disinilah yang kita gunakan untuk supaya si anak tumbuh kembangnya lebih optimal lagi jadi memang kita mengulang gerakan-gerakan refleks primitif tadi di usia 0-3 tahun tadi bisa di kolam renang bisa di atas darah tapi di kolam renang adalah kita tidak melawan gravitasi bumi jadi si bayi lebih relaks ada gaya apung ada tekanan hydrostatik akan membuat nyaman si bayi tadi ketika di usia 3-5 tahun kita bisa komunikasikan kombinasikan dengan gerakan-gerakan dasar berenang misalnya gerakan misalnya freestyle gerakan gaya bebas mungkin kalau untuk anak yang sudah dari awal belajar berenang dia bernapasnya sudah oke tapi misalnya dia baru belajar di usia 3 tahun kita pengenalan dulu tapi kita sudah bisa ajarkan dia gerakan gaya bebas misalnya tanpa masuk dulu kepalanya tapi kita melatih tangannya dulu kuat melatih kepalanya dulu melatih kakinya dulu jadi sebenarnya di 3-5 tahun kita bisa kombinasikan tapi tidak menghilangkan gerakan refleks tadi itu gerakan refleks itu sebenarnya adalah gerakan dasar alamnya pemberian Tuhan yang tidak akan hilang tapi memang fungsinya luar biasa kenapa kita di Indonesia sebenarnya sebenarnya banyak melupakan gerak refleks ini di luar justru gerak refleks ini adalah cara untuk mencari dasar penyebab diagnosa masalah penyakit semua adalah di gerak refleks nah ketika kita sudah tahu maka langkah baiknya kita memang melakukan gerak refleks itu untuk murid-murid kita jadi 0-3 tahun gerak refleks primitifnya kita ulang ada masa kalau misalnya si bayi sudah bisa bernafas di dalam air kita bisa ajarkan perguling di dalam air kayak seperti apa namanya lumba-lumba itu banyak banyak banget jadi dia lebih mudah lebih relax ketika di usia 3-5 tahun kita bisa combine dengan gerakan standar berenang gerakan basic berenang tadi jadi step by step tergantung dengan kondisi si anak apakah dia bisa lebih mampu terutama untuk motor kasar dan harusnya fine and gross motornya akan lebih baik maka kita bisa akan tambahkan combine gerakan dasar berenang tadi di usia 3-5 tahun 0-3 tahun kita masih untuk sistem joint function sama fine gross motornya harus memang dilatih lagi tapi tidak tidak bisa memaksakan gerakan standar berenang tidak bisa sama sekali kita memaksakan oh dia udah bisa nih nyelam oh harus belajar gai dada gak bisa begitu karena memang kondisinya adalah kita menyesuaikan dulu dengan sistem responsif si bayi di dalam air oke jadi gini dek dek dian ya oke bagaimana caranya meyakinkan bayi bahwa dia aman untuk orang tua jadi biasanya dulu saya sebelum memulai si bayi untuk belajar berenang biasanya saya kasih pembelajaran neuro parenting buat orang tua jadi saya ngejelasin kenapa nih bayi belajar berenang kenapa bayi bisa masuk ke dalam bisa berenang masuk di dalam air saya biasanya jelasin dulu ke orang tua terus saya suka kasih semacam kayak informasi kayak draft buletin ke orang tua murid bahwa ini loh sebenarnya kenapa kita mengajarkan bayi berenang kenapa kita memang sebenarnya tidak perlu takut karena memang pendekatan-pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan-pendekatan yang memang step by step tidak memaksa si anak tapi membuat si anak nyaman dulu kalau anak kenal air dia nyaman di air dia mau kayak apapun dia dia bisa bergerak tapi memang kita bisa kondisi kesannya si anak aktif super aktif atau memang dia lebih pendiar kalau super aktif kita buat dulu dia supaya energinya habis kalau energinya habis mau kita gerakin seperti apapun dia nurup kenapa kita memang harus meyakinkan bayi meyakinkan orang tua bahwa bayinya aman salah satunya adalah kita memang menjelaskan dulu kepada orang tua murid sebelum kita memulai sesi berenang satu terus kedua setiap pertemuan biasanya kita memang harus kasih informasi mengenai misalnya manfaat bayi berenang kenapa sistem berenang bayi seperti ini apa hubungannya dengan 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 tubuh kembang bayi dengan sistem sara pusat otaknya itu memang harus dijelaskan dan sejauh saya setengah tahun saya ketika memang saya mengajarkan bayi-bayi belajar berenang dengan mami-maminya baik untuk court swing juga itu ketika kita menjelaskan dengan benar menjelaskan dengan 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 kondisi-kondisi tertentu dan ilmu yang memang kita dapatkan si orang tua it's okay no problem gak masalah gitu dan memang saya sih sebenarnya lebih menyarankan bayi-bayi berenang di air dingin karena yang kita butuhkan adalah oksigen untuk pertumbuhan sel otaknya karena memang di berenang ataupun di hidroterapi itu kita mensupport neurogenesis neurogenesis itu adalah pertumbuhan sel-sel otak dan perbaikan sel-sel otak yang baru dan perbaikan sorry neurogenesis itu pertumbuhan sel-sel otak baru dan perbaikan sel-sel otak yang rusak itu harus kita jelaskan ke orang tua karena orang tua itu sangat happy banget ya kalau masalah tumbuh kembang anaknya dijelaskan dengan detail harus bagaimana itu dia benar-benar excited dan what happen will be with courtswim dia oke aja gitu oke ada lagi oke sama-sama oke terima kasih banyak misro selanjutnya ke coach resa pahleti silahkan coach resa turn on your camera please on time now see ya aku gak nyalain kamera ya miss oh nyalain dong nyalain dong kita harus melihat muka tampanmu aku pake kamera mama pakai kamera mama aja ya oke siap mana kameranya halo walaikum misro skanissa walaikum walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh silahkan aku mau nanya oh kedengeran gak kedengeran aku ask masih unmute yang handphone mama ya pakai handphone mama aja oh gitu oke 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 silahkan di oke mari hai bisa di oke sudah di unmute silahkan oke miss Ross miss Ross bilang tahapan-tahapannya itu ada brain gym iya swimming iya terapinya kan iya untuk gerakan brain gymnya itu bagusnya sembaring di air atau di darat oke sebenarnya gini kalau untuk gerakan brain gym jadi sebelum dia swimming itu ada gerakan brain gym atau physical therapy itu sebenarnya di darat ya jadi di darat sama seperti kita warming up dulu ya angkat tangan dua berarti gerakan hobogen kalau misalnya angkat tangan silih terganti cross line mid line itu gerakan brain gym gerakan memang untuk senam otak yang memang didasarnya foundernya Profesor Paul Denison itu adalah memang pakar brain gym yang memang dia penelitiannya untuk gerakan-gerakan stimulasi otak oke terus kedua kita bisa juga gerakan lakukan di masa ketika si bayi di dalam kolam renang di air bisa kita gerakan misalnya tangannya kita kan bantu untuk fine and cross motornya ya gerakan motor kasarnya ya bisa kita bantu misalnya gerakan satu arah atau gerakan silang buat bantu cross line mid line ini termasuk juga gerakan brain gym jadi kita sebenarnya bisa combine tapi yang saya utamakan adalah sebelum si bayi diajak renang memang harus ada brain gym dulu kalau di di baby swim and spy ya jadi kita bisa barengkan di matras kita bisa gerakan bayi satu misalnya masalah gerakan tangan pelan-pelan gerakan kaki bisa kita gerakan sili berganti kicking atau cycling di atas matras itu salah satunya memang merupakan gerakan fisikal terapi atau brain gym atau kita bisa lakukan juga gerakan-gerakan brain gym misalnya menekan apa namanya ya di bawah tulang leher kita itu ada namanya disini titik-titik untuk stimulasi otak kiri otak kanan untuk konsentrasi kita bisa gerakan dulu oke bisa begini salah satunya salah satunya tangan kita memegang pusat itu bantu untuk stimulasi fokus bayi jadi banyak gerakan-gerakan sebenarnya yang mendukung bayi untuk berenang di dalam air tapi kita tetap harus melakukan fisikal terapi in pediatri atau kita bisa tambahkan gerakan-gerakan brain gym yang bantu untuk merelaksasi memberikan gerakan-gerakan joint functionnya lebih nyaman lagi baru habis itu kita melakukan gerakan swimming di kolam renang gerakan swimming di kolam renang pun bisa kita combine dengan gerakan fisikal terapi tapi utamanya memang tadi di atas darah tadi itu memang SOP-nya memang seperti itu nah kalau di kebanyakan klinik-klinik bayi itu kebanyakan cuman brain gym aja jadi tidak didasarkan pada misalnya diagnosa si bayi kenapa-kenapa kalau misalnya dia ada spesial nih childrennya berarti kita memang harus observasi tambahkan seperti neurosensori hydoterapi tapi kalau misalnya tidak kita gerakan dasarnya yang standar tapi tetap berdasarkan pada tadi saya bilang sensory integrasi si bayi karena memang yang kita tujukan adalah ketika kita membawa bayi ke dalam kolam renang untuk belajar berenang tujuannya sebenarnya bukan sekedar dia bermain tapi bermain dalam arti untuk menstimulasi otaknya buat tadi masa golden age yang 0 sampai 3 tahun tadi kita gunakan itu 80% percepatan pertumbuhan sel otak bayi itu disitu yang harus kita lakukan adalah memang untuk membantu percepatannya karena kalau ketika kita kehilangan 3 tahun tadi maka yang kita dapatkan bukan golden age tapi masa kritis bayi masa kritis bayi inilah nanti yang impactnya ketika dia di masa sekolah ini yang memang kita khawatirkan oke Dek ada lagi Dek oke berarti lebih disarankan untuk di darat ya mis ya iya benar kalau untuk apa namanya kalau mis sekolah itu bisa awal-awal kita sebelum berenang itu kita apa sih gerakan seperti merangkak begitu untuk anak normal itu ya halo mis mis hurgi ya iya mis Ros apa namanya kalau untuk apa namanya warming up nya itu misalnya anak normal anak anak perlu gak gerakan merangkaknya perlu perlu banget perlu banget mis ya jadi sebenarnya begini mau anak normal mau anak spesial nya sebenarnya merangkak itu sangat dibutuhkan banget untuk satu sebenarnya relaksasi otaknya juga kadang-kadang anak-anak normal tuntutan belajarnya di sekolah tinggi kan ya ketika dia latihan berenang sebenarnya fisikal terapi untuk misalnya gerakan merangkak untuk dasar gerakan merangkak itu memang harus dilakukan jangankan buat anak-anak normal saja misalnya untuk tentara mereka gerakan merangkak sangat untuk bantu untuk konsentrasi sangat bantu untuk memorinya sangat bantu untuk rasa jenuhnya itu untuk tentara saja dan untuk pramugari pun pendidikan pramugari pun diwajibkan merangkak dan meraya karena apa karena memang itu adalah salah satu untuk stimulasi otak mereka rasa jenuh untuk memori jangka panjang itu memang harus distimulasi terus jadi gini sistem secara pusat otak kita adalah plastisitas otak jadi kalau plastisitas itu otak itu tumbuh kembang terus selama kita manusia bergerak dengan perarah gerakannya adalah gerakan yang memang untuk bantu stimulasi otak kita jadi sel otak kita akan tumbuh terus sesuai dengan apa yang kita lakukan gerakan kita itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhan sel otak jadi kalau zaman dulu kita suka ngomong begini kita suka dengar udah tua udah gak bisa lagi apa-apa ya istilahnya otak udah gak tumbuh lagi kadang-kadang ada kata-kata begitu sebenarnya enggak gitu loh selama kita bergerak selama kita bergerak sel otak itu akan tumbuh terus akan terjadi koneksi terus tapi bukan dengan percepatan yang tiga tahun tadi tapi memang tunggu tapi tidak secepat ketika masih masa muda tapi tetap pertumbuhan sel otak itu akan tetap berlangsung selama kita masih satu bergerak dua menghirup nafas oksigen jadi saya sangat wajibkan karena sebenarnya physical therapy itu jadi kalau gini di sekolah-sekolah international school sebelum memulai sekolah anak-anak itu harus satu merenang dulu terus kedua physical therapy atau apapun gerakannya apapun olahraganya harus mereka olahraga dulu baru boleh masuk kelas karena apa yang dibutuhkan adalah sistem oksigen optimalisasi di otak kita ketika kita bergerak saya lupa ya jadi gini ketika kita bergerak sebenarnya kondisi otak kita berbeda ketika otak kita diam tanpa bergerak ketika otak kita ketika kita bergerak otak kita warnanya biru ada oksigen ada aktifasi semua sel-sel otak tapi ketika kita sebelum mulai pelajaran kita diam saja maka otak kita tergambarkan di CT scan itu kuning kuning kehijau-hijauan artinya tidak ada oksigen oksigen kurang minim dan terjadi perlambatan berpikir nah itu makanya kenapa sebelum kita melakukan apapun ada physical therapy termasuk sebenarnya berenang berenang kita lakukan physical therapy juga sebelumnya adalah sebenarnya untuk warming up untuk kondisi kondisi tertentu membantu si anak mau dia spesial ataupun tidak itu membantu untuk fokus di sekolah terutama untuk anak-anak di masa belajar oke Miss Suri ada lagi ya sudah miss terima kasih banyak untuk ilmunya oke terima kasih banyak Miss Suri terima kasih banyak Miss terima kasih banyak Coach Reza kita masih berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Miss masih ada satu pertanyaan oh tadi ada Coach Tika mau bertanya sudah raise hand tapi ada lagi bisa bisa lagi Miss Oke silahkan Coach Tika masih bisa ya Coach masih lanjut lanjut sebentar ya boleh on camera dulu oke selamat malam Miss Ros selamat malam deh selamat malam Coach Tika terima kasih ya atas patarannya wow keren sekali ini pengalaman baru buat saya pribadi Miss Ros boleh gak aku nanya tapi yang umurnya 5 tahun boleh boleh ya boleh jadi kan aku punya murid ini dua orang laki-laki sama perempuan yang satu ini murid perempuan itu sudah duluan masuk belajar nama aku maksudnya perbandingannya waktu masuknya yang anak perempuan 5 tahun itu sudah kurang lebih 12 pertemuan kemudian yang masuk cowok baru masuk sekali pertemuan nah ketika yang cowok itu baru 8 kali kemarin itu progresnya sudah lumayan ini anak normal aku ajarin untuk teknik pertama itu renang gaya bebas kemudian untuk yang perempuan itu yang 5 tahun itu dia progresnya itu lambat Miss Ros jadi aku agak bingung disini tapi kelihatan dari anaknya ketika aku ngasih instruksi dia itu jarang fokus jadi kalau dikasih instruksi aku sudah dudukin satu-satu biar lihat coachnya jadi pas kalau aku contohin kadang-kadang dia merhatiin tapi kadang-kadang dia sudah nyebur duluan kayak aku jadi check-in tapi pikir oh udah ya 5 tahun masih anak-anak banget aku wajarin lah awalnya maklumin cuman kalau lama-lama yang laki-laki ini lebih fokus lebih bisa ngikutin yang perempuan ini agak susah Miss Ros kalau untuk mengapung daya apung terus daya untuk di tempat dalam sih alhamdulillah sudah bisa cuman aku punya kan kadang-kadang sebagai pelatih gitu kepengen ekspetasinya minimal dia tekniknya agak lumayan gitu ya namun ini dia untuk cara dia mengambil nafas itu masih mendongak ke atas gitu apa namanya dari arah miring gitu ya mungkin karena dianya tangannya juga belum belum baik itu tekniknya kemudian daya apungnya juga masih kadang-kadang masih suka tenggelam-tenggelam nah itu kemudian dari orang tuanya juga yang terutama yang papanya mungkin papanya suka ngeliat video di video-video dari mamanya jadi papanya bilang aduh ini apa namanya cara bernafasnya belum ini ya gitu terus dia kasih note gitu ke aku gitu hari ini tapi dia bilang gitu ini udah lumayan loh kata Coach Tika-nya gitu untuk progresnya gitu kan dia punya punya apa namanya dia riwayat ada pernah traumatik jadi orang anak-anak tsunami waktu di bangunan dulu gitu ngilangin trauma itu awalnya dia cerita oh yaudahlah gitu sabar ya mbak gitu untuk ini kadangnya dua-duanya ibunya ikut kemudian berhenti gitu anaknya aja yang lanjut nah jadi bagaimana ya misros aku tuh meyakinkan apakah aku disini kurang improve lagi apa aku ngasih pengertian ke orang tuanya gitu kira-kira tips enggak tips enggak gitu oke kalau tadi saya dengar yang perempuan ya pertama yang perempuannya jadi gini loh deh jadi ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan anak-anak perempuan otomatis dia sistem untuk otaknya lebih lambat daripada yang laki-laki terutama begini karena si anak-anak laki-laki tadi untuk motor kasar halusnya motor kasarnya aja di air oke kan ya akan membantu dia fokusnya lebih baik oke ketika si anak perempuan tadi motornya kurang berpengaruh untuk sistem fokusnya oke dan terlihat memang si anak yang perempuan tadi tidak sabar pengennya nyembung di ruang ini ada hubungannya dengan tactile sense jadi sensory integrasi tadi jadi ketika anak perempuan tadi sifatnya terburu-buru berarti memang di masa dia 0 sampai 3 tahun tadi ada gerak refleks yang memang dia bisa dapat bisa juga dia tidak jadi mau apa-apa dia terburu-buru mau apa-apa dia tidak lihat kiri-kanan nah tapi yang saya tadi dengar di kolam dalam dia sudah bisa kan ya maksudnya mengapungkan ya energinya dia lumayan tapi tidak tersalurkan maka fokusnya kurang nah alangkah baiknya tadi memang ketika si anak perempuan tadi maupun anak-anak yang laki-laki tadi coba warming up lari dulu keliling lari keliling boleh atau merangkap nah meskipun sebelum kita melakukan apa namanya sesi aktivitas berenang pasti kan adek lakukan explaining atau penerangan dudukan kepada murid-murid kan ya lakukan dulu itu menjelasin dulu kepada anak-anak instruksi seperti apa setelah itu coba si anak fisikal terapi keliling kolam berenang bisa lari atau merangkap kedua sebelum mulai sesi berenang suruh di kolam dalam buat dia menghabiskan energi energi cycling dengan energi cycling dia bisa cycling gak ya yang perempuan di kolam kolam dalam maksudnya gimana gerakan kayak semacam survival oh survival masih pakai pelampung gak masih pakai pelampung gak kalau untuk pertama kali buat sebelum teknik itu pakai pelampung aku pakai pelampung maksudnya yang alat-alat ini kan papan buncur kan gitu iya iya pakai Pakai ya kalau kalau tanpa itu dia bisa ngapung gak di air tanpa papan buncur maksudnya mengapung begini ya yang floating ya iya floating floating gerakan kakinya bisa cycling seperti mengayuh bisa gak itu dia belum belum pernah dicoba sih kalau misalnya dia bisa mengapung langkah baiknya dia gerakan cycling jadi kayak gerakan naik sepeda itu buat menghabiskan energinya dia dan buat fokus oke itu buat fokus dan bantu juga ketika dia cycling mau gak mau gerakan kepalanya akan bergerak nanti akan bantu si anak ketika dia latihan gerak bebas resign dia akan bantu otot lehernya lebih relax lagi gitu itu ada ketakuan jadi dia tidak terbiasa sama memang harus banyak berlatih breathing control tadi jadi latihan nafas di air oke dan coba kalau bisa juga ketika sebelum kalau di luar nih ya kalau sebelum dia masuk kolam renang biasanya kita bisa kondisikan si anak sebelum basah di pinggir kolam tenggur kita latih kepalanya oke ya itu bantu untuk warming up juga untuk relax juga atau gerakan tangannya tapi terutama untuk gerakan kepala aja kalau di luar biasanya kita di atas darat dulu gitu untuk relaksasinya baru di air nah itu sebenarnya buat bantu fokus dia juga buat bantu kelemesan kerelaksan otot leher karena memang banyak anak-anak yang memang tidak terbiasa bergerak nah itu saya bilang tadi salah satunya adalah gerak reflex primitive tadi gitu loh ketika si bayi tenggurup dia mengangkat kepala terus dia bisa berbelok kegeri ke kanan itu sebenarnya bantu untuk relaksasi kekuatan otot leher nah ketika memang di masa 0-3 tahun tadi memang dia kurang stimulasinya akibatnya ya memang itu gitu loh ketika dia di masa tumbuhnya untuk gerakan-gerakan tertentu dia mengalami ketakuan bisa kita bantu ketika tadi di darat ketika tadi misalnya kita cycling di air itu kita bisa bantu dan ketika si emah memang fokus ketika gerakannya motoriknya bagus dia mudah untuk melakukan suatu gerakan mengikuti instruksi kita maka fokusnya akan lebih baik jadi memang harus step by step ya terutama yang memang tadi si anak perempuan tadi gitu loh bukan karena anda tapi memang karena kondisi-kondisinya dan memang harus dijelaskan ke orang tua karena memang banyak orang tua gak paham ada hubungan apa antara gerakan motoriknya dengan fokus tadi terutama lagi tadi dia kan ada traumatik ya iya ada traumatik ada traumatik cuman memang kita harus ajarkan meskipun trauma seperti apapun memang harus dihadapi jadi memang bukan untuk dihindari memang kita harus tanamkan kepada anak seperti itu gitu adalah aku juga tadi sudah menjelaskan si apa namanya dengan bahasa ya ibunya dengan aku jadi benar kata misalnya antara laki-laki dan peruntuh beda kemampuannya gitu nanti aku bilang jelaskan ke orang tuanya yang laki-laki yang papahnya gitu kalau misalnya untuk dia bisa survive saja di dalam air sudah bersyukur cuman jadi aku tapi aku jadiin PR gitu misalnya yaudah nanti aku cari cara metode yang lain gitu supaya anaknya bisa lebih baik lagi progresnya iya benar benar-benar tapi memang sangat sangat berpengaruh kalau motor kesehatan si anak memang kurang berpengaruh sama fokusnya berpengaruh juga dengan gerakan-gerakan yang memang kita instruksikan fokusnya itu terutama kayaknya dengan main hand jadi memang harus tetapi memang satu berangkat lari itu memang wajib oke siap gimana deh ya mis Ros kayaknya dia tuh suka main handphone juga oh iya pengaruh ya mis Ros pengaruh sangat sangat pengaruh banget jadi karena anak main gadget itu berpengaruh gelombang elektromagnetiknya mengacaukan semua sistem hormon otak jadi jadi tidak fokus itu salah satunya jadi memang harus diminimalisasi nah salah satunya diminimalisasi itu dengan gerakan merangkat kita juga crawling oke deh itu sangat bantu banget kita kita tidak lajim ya di Indonesia gerakan crawling merangkat ataupun creeping merayap untuk sebenarnya banyak orang berpendapat itu untuk anak-anak spesial di children ada untuk anak-anak kebutuhan enggak sebenarnya jadi memang anak normal juga memang wajib karena itu memang kebutuhan gerak kita gerakan alami yang memang pemberian Tuhan ke kita pemberian Allah pada kita memang tidak bisa kita hilangkan dari kehidupan kita balik apapun itu diagnosanya apapun itu misalnya masalah si anak itu akan balik lagi ke gerak refleks semua kalau dalam negeri memang penelitian peninjian ini sangat membantu sekali gitu tapi kalau di Indonesia memang belum belum banyak yang benar-benar melakukan observasi untuk gerak refleks primitif mereka malah sebenarnya lebih tapi super baru gitu ada lagi cukup Miss Ros alhamdulillah makasih banyak ya Miss Ros selamat terima kasih banyak coach Tika lanjut Miss ini masih ada satu orang lagi yang raise hand mungkin pertanyaan akan kita batasi satu atau dua lagi ya Miss sehingga jam 10 kita bisa sudahi oke selanjutnya kepada coach mul dipasilahkan oke coach mul selamat malam Miss selamat malam coach mana Kenji saya papa Kenji sudah terkapar besok mau sekolah Miss mau nanya ini saya kan ada murid murid ini laki-laki usianya 5 tahun iya anaknya aktif cuma bicaranya Miss bicaranya saya nangkepnya kayak dia mengucapin banyak bahasa dari dia bayi sampai kemarin ketemu kita mulai latihan itu memang susah lepas sama sama handphone oke iya terus treatment yang udah saya minta sama orang tuanya saya bilang jangan lagi ada handphone memang enggak bisa tapi tolong dikurangin dulu saya bilang iya bener terus untuk untuk terapi di rumah coba lakukan berangkang dari depan dari dalam sampai keluar bareng sama orang kukuhnya bener nah ini gimana ya mis lanjutannya mis ya tadi saya mau tanyakan dia kalau bicaranya seperti apa ya bicaranya lancar bicaranya bicaranya seperti kayak ngawur gak fokus gitu mis tapi keluaran bahasanya kayak bahasanya ipin-upin gitu mis oke bahasanya efek kebanyakan antan gadget kali ya coach ya iya jadi kayak banyak acara youtube itu mis iya iya bener jadi dia kayak semacam meniru ya kayak ecolia jadinya ya iya mis maaf mis informasi lagi mis jadi dia ini bisa menyanyikan lagu topi saya bundar sama pelangi-pelangi dan itu jelas mis oke 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 jadi gini untuk satu misalnya masalah handphone aja memang harus dikurangi memang kita gak bisa gak bisa bilang tidak boleh sama sekali kita gak bisa memantau itu tergantung dengan orang tuanya ya oke terus aktifnya dia selama ini diajakkan gaya apa ya saya belum bisa ngajarin jadi sekarang saya baru bisa temenin main menghabiskan tenaga terus sedikit paling kayak bubbling mis oke 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 tapi kalau dia kalau 5 tahun ini dia udah bisa ngampung belum ya atau masih pakai pelampung saya gak pakaian pelampung mis tapi dia bisa ngapung dan belum bisa ngapung oke belum oke oke 5 tahun belum bisa ngapung dia fokusnya kurang juga kan ya fokusnya kurang ya iya matanya kemana-mana mis oke iya sangat itu jadi gini satu adek sebelum melakukan aktivitas purenang ataupun di kolam satu memang dia harus fisikal terapi merangkat wajib sama lari di kolam kita gak bisa bukan gak percaya sama orang tuanya tapi memang kita harus lakukan itu kondisinya memang harus dikondisikan seperti itu merangkat dan lari di kolam karena satu bantu untuk fokusnya dia juga bantu untuk untuk lelahnya juga karena begini ketika di air pun kita menghilang melepaskan energinya dia itu gak cukup di air aja karena memang harus dilakukan tadi gerakan merangkat sama berjalan berlari karena bantu buat fokus mata jadi gini kalau kita merangkat itu ada koordinasi semua mata tangan lapak tangan kaki lutut sama arah mata kemanapun itu akan bantu sinkronisasi jadi sebenarnya yang saya harapkan sebenarnya memang gerakan refleks merangkat ini memang harus dilakukan setiap hari karena satu pengaruhnya adalah handphone tadi gerakan gelombang elektromagnetik tadi sangat mempengaruhi hormon sistem otak kita akan bantu akan tidak membantu si anak fokus belum lagi dia suka menonton youtube kan lagu-lagu di youtube pun dia bisa dengan mudahnya dia tiru itu memang kita tidak bisa pantau salah satunya cuman memang harus fisikal terapi tadi keliling kolam merangkat dan berlari dan di kolam kalaupun kita tidak memakai jadi gini deh kita bantu supaya dia melepas kalau masih sesi dia di kolam dangkal maksud di kolam dangkal gak ya kolam dangkal kolam dangkal oke kolam dangkal masih oke kalau kolam dangkal bisa ajarkan dia loncat-loncat di air satu itu buat buang energi oke tapi kedua saya wajibkan dia di kolam dalam karena apa ada tekanan hidrostatik semakin dalam kolam tekanan hidrostatiknya semakin baik untuk anak ibaratnya ada tekanan yang memang luar biasa sama rata ke seluruh tubuhnya ya itu bantu untuk sensor integrasi dia juga gak apa-apa pakaikan pelampung pelampung tangan atau pelampung punggung taruh di kolam dalam biarkan dia bereaksi bergerak awal-awal akan berenang atau akan bereaksi dengan gerakan yang memang tidak menentu tapi lama-lama ada rasa lelah itu akan bantu untuk gerakan semua cross line mid line kaki dan tangannya bergantian itu bantu untuk fokus jadi akan lebih mudah nanti kita mengajarkan gerakan-gerakan dasar yang berenang tadi tapi memang satu kita memang harus buat dia enjoy banget enjoy banget relax banget kenal air banget baik tadi di darat maupun baik tadi di kolam dangkal maupun di kolam dalam di kolam dangkal ajak dia loncat-loncat di kolam dangkal di kolam dalam itu juga sama kolam dalam cycling gerakan-gerakan terpuluh sampai masuk ke kolam ke mana ke dasar kolam sambil loncat-loncat itu juga bantu banget semua anak-anak dengan sistem seperti itu bantu untuk fokusnya terutama sinkronisasi mata dan sistem secara pusat otaknya saya sangat anjurkan karena memang untuk fokusnya supaya tidak terlambat karena masih masa usia 5 tahun di usia nanti 6 tahun di masa belajarnya dia akan lebih parah lagi dia tidak bisa menerima pelajaran karena fokus matanya akan kemana-mana kan ya tapi tadi dengan perangkat itu bantu sinkronisasi mata berlari kita masih lihat satu arah tapi kalau merangkat mau gak mau kepala kita juga bergerak nah itu yang bantu untuk fokus anak bantu untuk aktifnya lebih teratur maksudnya tidak dia aktif tidak menentu tapi aktifnya terarah ya Miss Miss sama ini Miss dia ini cenderung lebih suka berteriak Apakah ini masih masih satu ini Miss masih satu memang masih satu anak yang seperti ini iya jadi satu memang dia karena tadi memang dia lebih banyak handphone lebih banyak youtube itu kan interaksi satu arah ya bukan interaksi dua arah ya interaksi komunikasi satu arah jadi tidak akan membuat si anak berbicara dengan benar dia akan lebih banyak diam akan lebih banyak membaca suatu kata dari screen layar itu dengan desisan bibir jadi lebih banyak kayak sebenarnya kalau ketika dia handphone tadi dikurangin youtube tadi dikurangin itu akan membantu fokusnya dia dan akan membantu interaksi sosial dua arah dia harus lebih banyak diajak bicara oleh orang tuanya bukan dengan handphone tadi bukan dengan youtube tadi ketika dia memang lebih banyak dengan handphone dengan youtube interaksi yang terjadi adalah satu arah bukan dua arah komunikasinya pun tidak jelas memang tadi untuk lagu misalnya topi saya bundar itu kan pasti diajarin sejak kecil kan ya topi saya bundar sama aku tadi pelangi-pelangi ya itu lebih jelas oke tapi untuk kesemuanya tadi karena dia memang tadi di handphone sama di apa tadi youtube yang terjadi adalah interaksi satu arah kalau interaksi belum lagi ditambah tv kan ya jadi interaksi dua arahnya tidak terjadi matanya kemana-mana gelombang elektromagnetik itu selain merusak otak tidak menstabilkan sistem hormon kita juga membantu mata bola mata tidak sinkron jadi kesana kemarin kesana kemarin nah itu yang disaingkan nah kalau bisa deh kalau seandainya nanti dia bisa udah udah di kolam dalam ajarkan di kolam dangkal dalamnya berapa ya kolam dangkal kolam dangkal dalamnya 70 cm oh 70 cm oh lumayan ya kira-kira se apa sebahunya sini anak oh sebahunya anak ya oke kurang ya itu cuma buat dia loncat-loncat aja cuma dia buat loncat-loncat aja loncat ke depan satu arah dan mundur loncat mundur tapi loncat gitu loh karena bantu kolam dangkal kolam dangkalnya seberapa mis buat loncat-loncat kalau dia sebahunya masih bisa loncat-loncat loh berat banget tapi ya kenapa berat kalau berat kalau sebahunya berat saya aja berat kalau sebahunya loncat oh gitu it's okay deh kalau misalnya kolam dangkal kolam dangkal ada lebih lebih dari dari 70 cm it's okay sebenarnya tapi saya memang sebenarnya memang harus loncat-loncat di kolam dangkal yang masih sebahu dia kalau dia nggak bisa loncat paling nggak minimal dia lari di air lari maju dan mundur mundur itu bantu loh buat supaya otak depan kognitif prefrontal kita kalau lari ya gimana deh ya lari di kolam ya lari di kolam kalau misalnya dia loncat berat lari di kolam tapi bisa misalnya diusahkan dia ada loncatnya loncat itu bener-bener untuk energi juga jadi lari di kolam maju mundur baliknya jangan balik seperti biasa tapi mundur harus mundur lari karena bantu untuk prefrontal otak kognitif jadi bantu untuk focus juga untuk memori jangka panjang misalnya treatmentnya berapa lama ya mis? treatmentnya bisa dikombine misalnya kalau si anak misalnya satu balikan awal-awal bisa lima sampai sepuluh jangan jangan pernah berpikir anak capek karena lima tahun lumayan kayaknya jauh mis kalau capek dia mis makanya ketika dia lima sepuluh belum capek bisa ditambah lagi gitu jadi tergantung dengan kondisi anak pokoknya lari di air aja bantu dia karena kan lari beda ya tapi memang tetap harus disisipin dengan dia disana meloncat sebentar baru lari lagi siap terima kasih banyak mis terima kasih mis terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya terakhir ini ya mungkin ya karena sudah jam menunjukkan pukul 21.51 ini pertanyaan terakhir dari Coach Intan kepada Coach Intan silahkan halo selamat mal hai selamat mal halo mbak moderator sorry ya ya mau nanya ada tiga murid aduh oke boleh gak apa-apa ya yang satu umurnya 4 tahun orang Indonesia jadi yang satu juga cowok dari Australia yang seterah nah yang satu apa apa itu yang autisme orang Indonesia oke aku ajak untuk di darat dulu pokok langsung nyepur saking dia alhamdulillah excited gitu kan itu jadi harus gimana tuh mis kalau mas kan tadi dari mis bilang harus pakai pemanasan saya katakan kalau misalnya anaknya langsung tiba-tiba nyemblung ke air walaupun itu kolamnya dangkal ya 50-60 senti gitu jadi kan saya bingung juga tuh maksudnya ngajak main anak dulu ya mis atau gimana itu pertanyaan satu untuk anak yang 4 tahun otis tapi dia memang berani juga artinya beraninya dia tanpa ibunya gak apa-apa sama ibunya dia memang lebih comfort saya bilang ibu gak apa-apa mis dilepas aja biar sama saya gitu kan gini ya gak apa-apa itu memang sama saya gitu kan itu gimana tuh mis yang satu dulu ya yang lokal oke 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 4 tahun otis begitu lihat air langsung rencat ya oke jadi sebenarnya begini untuk anak-anak spesial dan terutama otis begitu dia nyaman di air dia akan terobsesi dengan air jadi anak-anak dengan kondisi-kondisi kebutuhan khusus ketika dia menyukai sesuatu dia begitu nyaman dia akan terobsesi jadi gak usah lihat kolam renang lihat air hujan aja dia bisa kelompok-kelompok disitu bisa guling-guling gitu jadi itu hampir 90% anak-anak otis yang memang belum tactile sense-nya terstimulasi dengan baik itu akan seperti itu memang kasusnya obsesi jadi obsesinya begitu tinggi mau kayak apapun air apapun dia ceburin gitu itu anak-anak otis gitu nah memang kita gak bisa apa-apa tapi dia udah bisa di kolam dalam gak belum jadi cuman main aku bawa nodal stick-nya jadi ya terus lempar dia bawa permainan sendiri itu bola ya bola atau apa dia intinya bermain sih terus yang dipegang-pegang tapi gak sampai digigit ya aku harus gimana gitu loh kalau anak aktif gitu pakai pemanasan tapi langsung nyempluk terus semuanya main main jadi yang buat anak 4 tahun otis kita memang untuk awal-awal karena dia memang sangat terobsesi dengan air karena sesuatu hal yang berbeda buat dia udah berapa kali ketemuan Miss? baru 2 sih oke wajar baru 2 baru 2 kali pertemuan berarti kita memang tidak bisa lakukan physical therapy di atas kecuali nanti ketika dia udah lebih relax oke 2 bulan 2 bulan aja dia udah bisa di atas kok udah bisa lebih nyaman kok udah bisa kita lakukan physical therapy suruh merangkak tapi Miss harus ya merangkak itu buat anak autis sesuatu kewajiban merangkak di air apa di darat? di darat di sekeliling kolam kan dia langsung nyebur-nyebur begitu ya Miss-nya harus ikut Miss-nya harus ikut harus kasih contoh karena memang dia berkomunikasi dengan instruksi body language kita bukan dengan verba ya itu oke ketika nanti setelah dia 1 bulan 1,5 atau 2 bulan tapi ketika ini baru 2 kali pertemuan ajak memang harus loncat-loncat di kolam tangannya dikepak-kepakkan oke cipat-cipat air itu buat terasa lelah oke terus lari di air memang kita harus ajak gerakin tangannya sama kakinya maju mundur itu wajib terus kedua ada kolam dalamnya gak itu ya so far sih enggak ibunya yang khawatir kok jangan di dalam pokoknya saya oke oke ya perkemahuan orang tuanya ya oke lah aku bilang yaudah tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa selain itu jadi ibunya aduh khawatir aduh bisa jangan yang itu tapi dia selalu cari yang mana yang diving diving maksudnya itu yang dikhawatirkan orang tuanya iya oke tapi Miss Innan juga harus kasih pengertian karena gini anak autis itu memang harus di kolam dalam meskipun pakai pelampung dulu karena gini yang dibutuhkan anak autis ini adalah tekanan hidrostatik semakin dalam kolam dalam tekanan hidrostatiknya lebih bagus lagi bayangsi gaya apungnya lebih bagus lagi untuk sensory integrasi dia gitu loh gak apa-apa pakai pelampung ajarin cycling di kolam dalam bisa pakai pelampung tangan pelampung tangan karena mungkin orang tuanya takut ya pelampung tangan tapi lama-lama kempesin jadi step by stepnya sampai dilepas pelampung tangan jadi kempesin pelan-pelan begitu dia udah mulai seimbang vestibularnya masih pelan-pelan itu mengajarkan kita memang untuk dia ngapung di air tapi tetap harus bergerak karena begini kalau di kolam tangan gak dapet terapinya buat anak autis sama sekali gak dapet karena memang tekanan hidrostatiknya minim dan tidak mempengaruhi sensory integrasinya dia dan dia memang akan terobsesi terus gitu loh nah ketika memang dia baru dua kali pertemuan seminggu berapa kali mis sekali itu dia mungkin itu salah satu sebabnya kalau sekali terlalu jauh ya ya atau saya juga dikata kemarin ini kan udah bisa tapi kok hari ini gak bisa misalnya gitu kan jadinya terlalu jauh ya mis ya harusnya jauh banget minimal seminggu dua kali iya bisa bisa request lah sama orang tonnya karena kan ini kan dia kan anak kebutuhan khusus kan kalau anak kebutuhan khusus gak sekedar buat berenang tapi memang harus ada harus ada terapinya gitu loh sayang buang-buang waktu gitu loh nantinya kalau orang tuanya gak paham pengennya anaknya bisa berenang gak gampang saya bilang gak gampang kenapa motorika serhalusnya berbeda dengan anak-anak yang normal gitu loh nanti ujung-ujungnya dianggap kita gak mampu gitu loh sayang kan dianggap oh gak bisa mis ya gak bisa bukan bukan masalah itu tapi memang si anak memang butuh terapi salah satunya memang harus di kolam dalam supaya regulasi energi dia karena tekanan hydrostatic daya akumbian itu bagus di kolam dalam berpengaruh untuk sensory integrasi dia selama masih di kolam dangkal yang ada cuma permainan aja permainan di air aja bukan kita gak dapat sesi satu gak dapat sesi terapinya gak dapat sesi dia belajar berenangnya yang ada cuma play terapinya aja tapi kalau misalnya play terapi semua kan sayang juga gitu loh karena kan waktunya kan sementara kita memang supaya si anak lebih optimal lagi gerak motor dasarnya bicaranya juga kalau di kolam dalam ada gerakan cycling itu sama dengan untuk menstimulasi jembatan otak-kirotak karena fungsi bahasa terus kedua untuk breathing controlnya untuk sistem pernapasannya ketika di kolam dalam otak-otak pernapasan lebih mudah untuk apa coba untuk terstimulasi jadi kalau di kolam dalam gak dapat gitu otak-otak pernapasan di kolam dalam lebih bagus lagi lebih tumbuh lagi berpengaruh untuk rahang untuk sistem apa namanya gerakan rahang dan gerakan olomotorik mulutnya itu berpengaruh jadi bantu untuk verbalnya juga gitu tapi kalau di kolam langkah gak dapat sayang deh sayang sayang banget gitu jadi memang kita tetap harus kasih penjelasan ke orang tua murid satu yang tadi saya bilang kita bisa speak up bicara atau kita bisa buat ketikan karena ada orang yang cuma bisa terima bicara tapi ada yang bisa harus dia memang membaca baru ngerti gitu kan beda-beda orang tua kan orang tua orang tua orang tua jadi memang kalau kita untuk punya anak-anak spesial gitu kita harus kasih penjelasan ke orang tua muridnya karena si orang murid banyak yang gak paham gitu kadang-kadang mereka menyamakan si anaknya sama dengan anak-anak yang lain gitu tuntutannya anak aku bisa berenang gitu tapi yang gak bisa karena memang harus proses mungkin orang tua yang berakhir akhir-akhir saya berani berakhir jadi kan gak masalah sebenarnya bukan keberanian memang keberanian bagus ilmu yang aku punya dari mis susah juga menerangannya ketika bisa ya main ini maksudnya muro cycling kron pusing sendiri ya mis jadinya itu kan jadi gimana ya Pak Nisa yaudah oke kita notif terus ya boleh boleh kurang jelas suaranya oh kurang jelas oke ya putus-putus suaranya kochintan oh ya halo halo oke ya yang kedua jadi cowok lima tahun eh gak sorry empat tahun juga dia dari Australia dia itu murid yang autism yang gak berani nyebur malah kembali dia gak berani nyebur aku gak nyebur aku udah apa ya namanya rayu ya udah rayu aku bilang di dalam kolam ada buaya itu mau bukan rayu sama bilang bukan bermain tempat bermain gitu ya mandi bola atau ada coffee terlihat di kolam tapi enggak kan dari normal empat kolam ngobrol di atas kolam apa diceritain aduh ini kapan berenang ya aku jadi oke sorry ya itu gimana tuh oke empat tahun anak Australia kan ya lebih banyak di atas ngobrol oke tapi normal iya tapi normal oke ini harus bawa ke kolam dangkal atau langsung ke kolam dalam dibawa usia empat tahun digendong dipakta iya jadi maksudnya tuh kita bawa gitu kita bawa ke kolam kita bawa ke kolam pertama kolam dia takut airnya sebenarnya ya tapi dia enggak bilang jadi lebih suka kan aku udah ceritain-ceritain gitu eh yuk kamu kayak mandi sudah pernah mandi kan mandi itu kita takut tapi males tapi sekarang ya males kata ibu bapaknya sih ngikut kalau ke pantai dia seneng kok kok tapi itu pertemuan itu enggak pernah saya ngobrol aja apa 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 oke 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 Miss Itan tetap harus dipancing ke kolam dangkal dia suka mainan apa sediakan mainannya minta sama orang tuanya atau kita yang bawa jadi memang aktivitasnya harus di kolam enggak bisa di darat karena satu salah satunya adalah itu cara anak untuk memanipulasi keadaan oh iya iya drama ya drama ya iya itu drama 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 anak jadi bagaimanapun juga sekali dua kali enggak apa-apa tapi untuk pertemuan selanjutnya memang harus dibawa ke kolam aktivitas harus di kolam udah enggak bisa di atas gitu loh kita bisa ajak dia memang masih usia 4 tahun bisa ajak dengan pendekatan dengan mainan dengan apa dengan nyanyian dia suka lagu apa atau loncat-loncat fisikal terapi di kolam dangkal bisa kita lakukan sampai orang tuanya juga ikut batu kan ayo di kolam turun ada di kolam gitu kan ini enggak mau pura-pura enggak dengar mamanya pura-pura jalan pura-pura lari sampai masa kan hanya masa penuh terus taruh ke kolam mis mis kalau bisa orang tuanya enggak muncul sembunyi karena itu cara anak untuk dia cari pertolongan oke ya dia enggak akan fokus selama ada orang tuanya awal-awal enggak apa-apa orang tuanya tapi begitu lihat orang tuanya dia maunya ke orang tuanya percuma enggak akan dapat gitu jadi salah satunya ya benar jadi kasus kasus saya ekstrakukuler diskos tapi itu tidak membantu gitu tapi ketika si orang tua boleh ngintip tapi enggak kelihatan sama anaknya anak akan lebih mandiri anak tidak memanipulasi keadaan eh pintar loh kecil-kecil memanipulasi keadaan supaya session berenangnya selesai iya anak-anak sekarang pintar itu aja ngulur waktu iya nah kita enggak boleh kalah dengan begitu gitu loh itu senjata dia gitu loh karena kan tujuannya adalah kita memang untuk supaya mengajarkan sesi berenang dia normal kan ya normal jadi memang kita harus lakukan gitu loh karena sayang gitu loh sayang waktu sayang keadaan dan si anak juga enggak dapat apa-apa dan kita juga habis waktu gitu ya jadi memang salah satunya adalah paksa aja ya miss jadi salah satunya adalah si anak semua aktivitas harus di kolam remuk oke ajak dia lari di air loncat-loncat di air oke kita enggak bisa lama-lama di kolam dangkal oke satu bulan dia harus masuk ke kolam dalam enggak apa-apa pakaikan pelambung step by step kita kepesin atau pakai pelambung kumbuk karena begini mumpung masih 4 tahun ada sesi ada sistem tubuhnya yang memang menopang lebih rileks dibanding orang dewasa jadi bawa ke kolam dalam bantu untuk supaya dia lebih mandiri satu kedua terus menghilangkan rasa takutnya juga terus ketiga juga ada gerakan-gerakan tertentu juga yang bantu untuk dia lebih baik oke terus yang ketiga apa tadi ada tiga anak yang terakhir itu cewek 5 tahun jadi setiap kali ini 8 kali pertemuan setiap kali saya jarang-jarang ada bahasa ikut sementara saya ngebut kok sih terus 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 saya saya bebas satu mungkin tapi kenapa saya mau menang katanya gitu karena saya mau jadi kalau saya ajarin kakinya Dolphin Dolphin Kiki Dolphin Kiki ini bagaimana yang itu sama freestyle aku bilang gitu kakinya gini 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 bukan begini lagi ke Dolphin Kiki begitu ke Breast Breast kan ya mis balik lagi Dolphin lagi kok gak dimanfaatkan ya aku sabar lagi ya seperti itu mis itu bagaimana ngadepin ini anak udah 8 kali pertemuan ya 8 kali pertemuan normal 5 tahun 5 tahun tapi dia cukup aktif termasuk super aktif gaya Dolphin apa jadi kakinya jadi si anak obsesi dengan acting film anak anak sekarang kenapa mis kolamnya dalam gak kolamnya dalam gak mis dalam dia belum nyampe jadi setiap kali saya latihan dia kalau gak pakai tangan saya pakai nodal stick sama ini fullboy dia gak mau karena dia maunya kan iya oke kalau kalau dia lebih ke dolpin lebih ke dolpin cenderung ajarkan dolpin jadi memang kita sebenarnya fleksibel tergantung memang sebenarnya jadi gini kalau kita sistem di luar si anak satu ya bebas itu kan wajib ya karena memang memang itu adalah dasar semua gerakan tapi ketika kita lihat kecenderungan setelah kecenderungan geraknya si anak lebih ke dolpin ajarkan dolpin gak masalah baru abis itu nanti ke gaya punggung karena untuk memuaskan rasa penasarannya si anak anak-anak itu rasa ingin tahunya besar gitu loh rasa ingin mencobanya besar ketika memang kita stop ya dolpin terus kita ajarkan gini dia tetap masih penasaran gitu loh jadi gak apa-apa mis ajarkan dia gaya dolpin gak masalah memang untuk supaya menghilangkan rasa penasarannya dengan mermaid itu loh anak-anak itu terobsesi artinya saya sudah kasih dolpin dan freestyle free style supaya dan lain lain lagi ya itu dolpin kan di permukaan jadi itu ice breaking lah ya katakan juga dengan diving tapi ya itu tadi akhirnya aku bilang oke oke anak-anak fokus ice breaking yang sekarang fokus lagi taking lagi freestyle aku sampai bahasa body language karena kan dia gak ngerti bahas atau gaya bebas gaya bebas sekarang stop ice breaking stop paying for dolphin mormen aku fokus aku terus bisa mungkin dasel gitu karena lebih seneng ice breaking ya ketimbang masuk teori yang gaya bebas atau gaya dada gitu mohon maaf miss waktu mohon maaf ya mohon maaf sekali ini saya informasikan jamnya sudah menunjukkan pukul 22 lebih 14 mungkin bisa dipersingkat miss intan untuk pertanyaannya jadi itu akhirnya apa tadi sudah saya jadikan ice break ini oke oke miss sudah eh kedengeran oke miss hintan miss nisa oke sudah pertanyaan tadi sudah ya miss intan jadi gini miss kalau memang anak terobsesi dengan gaya dada kita udah ajarkan dia gaya bebas tapi ke dada 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 karena untuk menghilangkan rasa penasarannya dia anak-anak bule memang begitu gitu jadi enggak hanya anak-anak bule anak-anak indonesia yang sekolah di international school juga sama jadi memang obsesi dengan film-film anak-anak yang memang membawa inspirasi buat mereka kita enggak bisa cut dan kadang-kadang memang karena di usia begini lima tahun memang masa-masa mereka eksplorasi gitu loh kita jangan lupa mereka rasa eksplorasi dirinya tinggi sekali gitu jadi oke kita lihat memang dia lebih lentuh ke Dolphin Dolphin aja habis itu puas sudah selesai semua masukkan ke gaya bebas karena kita memang harus mendisiplinkan si anak untuk gerakan-gerakan tertentu gitu loh nah ketika memang dia nanti sudah di Dolphin oke baru dibebas tapi ketika misalnya kita diajarkan dibebas dia masih ke Dolphin juga berarti kita cut untuk ice breaking oke ya Miss dan memang harus di kolam dalam terima kasih banyak jawabannya Miss super sekali tapi mohon maaf waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 16 menit jadi sepertinya kita sudah hampir menuju penghujung acara terima kasih banyak juga kepada Coach Intan atas pertanyaannya tadi sebelum kita jadi memang betul-betul kita harus memahami inti dari setiap apa yang kita ajarkan ya Miss kalau saya boleh tarik garis kesimpulannya jadi segala teknik A, B sampai Z itu hanyalah variasi dari inti apa yang harus kita ajarkan jadi intinya adalah kita harus melakukan sensory integrasi regulasi energi regulasi emosi gerak refleks primitif dan segala macamnya itu yang harus kita lakukan segala yang lainnya itu hanyalah teknik yang membungkusnya kira-kira seperti itu dan yang paling penting lagi tak kalah penting adalah bagaimana cara kita menghadapi psikologi si anak dengan anak berbeda cara belajar kita yang sebagai coach harus menyesuaikan gaya belajar si anak jika anaknya lebih cenderung ke auditory kita ajarkan bagaimana dia mengerti apa yang kita sampaikan pesan yang kita sampaikan dengan gaya dia secara auditory gimana kita sedangkan air atau nyanyi-nyanyi seperti itu begitu juga dengan anak dengan kecerdasan visual kita harus banyakin benda-benda yang berbagai macam warna yang kontra seperti itu ya mis ya jadi kita sebagai coach yang harus lebih mengerti psikologis anak didik kita gitu ya coach ya jadi itu ilmu baru lagi jangan bosan untuk belajar kita benar-benar harus tambah lagi perbekalan ilmu kita untuk supaya kita juga bisa mengajarkan anak didik kita dengan lebih nyaman lagi dan anak didik kita pun nyaman dengan kita sehingga apa yang kita sampaikan nanti bisa lebih masuk dan meresap ke anak-anaknya iya benar sekali miss mantap berhubung kita host kan jadi harus memberikan summarize di akhir ya jadi seperti itu oke terima kasih banyak miss ro selanjutnya kita berikan mic kepada coach kur sebagai founder kursusrenang.com yang akan memberikan informasi-informasi keren selanjutnya kepada coach kur bisa menyalakan audionya audionya sorry oke sudah selamat malam semuanya selamat malam oke silahkan coach kur video ini gak kelihatan ya udah gelap-gelapan oke terima kasih ini karena bukan cuma pengunjung acara ini juga pengunjung acara kita dari apa ya tiga kegiatan dua kegiatan sebelumnya dan ini akhirnya semoga setelah ini kita masih punya kesempatan yang lainnya bukan cuma online tapi juga offline secara offline kita bisa belajar bersama tapi lepas dari itu semua malam ini spesial buat malam ini kita akan adakan medsos review ada lomba ya disini ada review yang hadiahnya ini baju renang cangkang multi sport yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini model kita review tema baby swim dan spa di instagram dengan memposting foto kegiatan dan cantumkan deskripsi minimal 30 kata di feed kemudian mention dan berikan hashtag mentionnya kursus serang indonesia dan neurosensori institut hashtagnya kursus serang indonesia neurosensori institut baby swim spa hidroterapi dan binar 11 220 2021 nah buat para peserta buat malam hari ini silahkan mengikuti kuis ini dan hadiahnya akan langsung dikirim dua hari mendatang langsung ya jadi itu tambahannya jadi nanti sebelum crossing juga kita mau foto-foto dulu ya seperti biasa oke dari saya sekian buat mistisa dan mistras terima kasih banyak terima kasih banyak untuk nanti detailnya mungkin bisa kita post di group binar ya coach ya sehingga hashtag dan kawan-kawannya bisa di copy paste sama peserta oke selanjutnya sebelum closing statement dari Miss Rose kita foto bareng dulu ya silahkan hidupkan videonya ya tunjukkan wajah ganteng dan cantiknya Pak Apit Pamede masih standby coach Dwi berkacamata kalau bicara baby spanger ternyata perempuan ya padahal sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin itu gak harus loh karena kebetulan aja di Indonesia ini ngomong personal experience ya karena di Indonesia terlalu banyak paham patrilineal ini jadi urusan anak itu urusan mama padahal sebenarnya sangat penting itu faktor penting juga ya Miss Rose untuk bonding dengan ayah itu faktor penting banget itu secara emosikologisnya banyak banget efek jangka panjangnya kalau misalnya kita bisa bonding sama ayah benar setuju sekali tujuk ayah udah tampak pintar ya belajar sama Miss Rose oke sudah siap coach oke kita akan 4 kali tag ya 3 2 1 kasih senyum yang paling manis supaya karton nih 1 2 3 sekali lagi page kedua 3 2 1 go lagi 3 2 1 go dan satu lagi 3 2 1 Pak Abid senyum dong 3 2 1 oke terima kasih semuanya buat hari ini terima kasih coach Aplus semuanya buat kita semua dan resumber kita selamat 3 pokok ini terima kasih Miss Rose terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak oke Miss Rose bisa closing statement dulu Miss Rose untuk sebelum kita berakhir oke buat adik-adik semua saya pesan satu adalah ini tentang hydoterapi ya hydoterapi dan swimming terapi untuk satu kesatuan session gitu loh jadi untuk adik-adik semua tetap harus semangat untuk belajar terus berbagi pengalaman semakin banyak jam terbang semakin banyak memahami murid-murid karena setiap murid-murid itu berbeda setiap murid-murid itu unik spesial apalagi dan punya kecerdasan masing-masing jadi apa yang kita dapatkan kita bisa sharing kepada anak murid kita kita bisa sharing kepada orang tua murid karena ilmu yang kita dapatkan semakin banyak kita bagi maka ilmu kita akan bertambah terus jadi jangan pernah takut ilmu kita berkurang dan bagi ada coach swim ataupun adik-adik semua yang ingin bertanya lebih lanjut bisa nanti langsung ke bisaan misaf atau ke coach pur saya akan sangat terbuka untuk berbagi pengalaman karena memang itu adalah satu salah satu memang kewajiban kita sebagai apa ya namanya sebagai manusia jadi keinginan saya adalah untuk para guru renang ataupun fisioterapis ayu kita duduk bersama sama-sama kita belajar tidak ada yang lebih hebat tidak ada yang lebih pintar kita sama-sama bagi-bagi pengalaman kalau kita yang saya sangat khawatirkan adalah di Indonesia kebanyakan kita saling sikut-menikut diantara guru renang sangat menyedihkan sama sekali gak hanya guru renang aja fisioterapis juga sama bidang-bidang lain juga sama kita tidak pernah duduk bersama kita merasa diri kita paling benar jadi sebenarnya jangan kita mendakwa diri kita lebih hebat dari yang lain itu keinginan saya sih ya karena kalau tidak kita gak maju-maju kita cuma sibuk dengan kejelekan orang lain dan kehebatan diri kita itu yang memang tidak akan bisa membuat SDM-SDM kita terutama di bidang-bidang kesehatan ataupun sport akan lebih maju lagi kita akan tertinggal jauh dengan orang-orang di luar sementara orang-orang di luar belajar terus mengenyampingkan yang namanya hal-hal yang misalnya apa ya iri dengki merasa lebih hebat jadi pesan saya adalah yuk kita duduk bersama kita bisa saling sharing kita bisa saling terbuka kita sama-sama untuk berbagi ilmu pengetahuan ilmu itu sangat luas tidak hanya di buku tapi memang di kehidupan kita oke adik-adik semua semangat selalu sukses selalu semoga ilmunya bisa berbagi ke siapapun barokah hidup amin terima kasih banyak miss ross penyemangatnya selalu ter recharge lagi kalau habis ngomong bersama miss ross sama-sama deh keren banget terima kasih banyak intinya kita harus saling bergandengan tangan berat memperbanyak ilmu berbagi ilmu demi SDM hidrotatis yang lebih baik untuk Indonesia iya amin terima kasih banyak miss ross coro institut di instagramnya disana akan tersedia informasi-informasi menarik mengenai renang dan terapi saya sudahi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak Arissa terima kasih miss ross yang mau ngobrol-ngobrol boleh terima kasih miss ross terima kasih kusus istirahat selamat malam terima kasih miss kopi kopi